Oke, jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menjumbangkan. Mbak Yuni, Sukma, terima kasih sekali. Mbak Molida, Umi, terima kasih. Saya akan melihatkan uang dari TNG, di mana sudah Rp2.500 uang dari TNG dan uang dari WeChat. Sebentar, sebentar. Uang dari WeChat. Uang dari WeChat ada berapa ini? Uang dari WeChat ada Rp2.200. Jadi Rp2.500 dan Rp2.200. Berarti Pirolan. Petang Ewu Pitungatus ya. Petang Ewu Pitungatus. Mbak Molida, Rena, Dwi Air, Bebes, Selalu Hadir. Lagi ini aku di absen. Love you, Paul, Miss. Nah, jari bing siang. Pak Ejo, ada berita apa, Miss? Tidak ada berita apa-apa sih. Masih meneruskan ibu yang meninggal dunia kemarin. Untuk sementara ini, anaknya juga mengirimkan biaya. Jangan menek. Karena saya posisi tidak ada di Hong Kong. Jadi mungkin gerak saya kurang cepat. Karena sekali lagi, saya juga ada aktivitas di rumah. Karena saya pasti ada alasan saat saya pulang ke Indonesia. Dan mulai ketok backgroundnya, Miss. Pengen mulai ketok backgroundnya. Ini backgroundnya yang guritan, Pak. Jadi tak ada di background guritan. Tapi ya yang ini. Kayaknya yang embong. Ketutupannya. Kayaknya yang guritan, pokoknya di embong. Di pinggir embong. Jadi, ada yang bilang bahwa ngumpulin dana ilegal dan para sendikat katanya nyuruh melaporkan saya. Jadi lucu. Para sendikat Hong Kong laporkan itu misuni. Jadi, harusnya kan kalian ngomongnya, Wess, laporkan misuni ke pihak berkait, berpijak. Karena mengumpulkan sumbangan. Ya, laporkan aja, Mbak. Saya kan bilang, laporkan aja. Jika dengan membantu orang lain saya ada resiko di penjara, ya wess, nasibku ngunah elang. Aku nolong wang Indonesia yang kapesan meninggal dunia. Aku minta sumbangan juga tidak mewajibkan ya. Serelanya ya. Jadi, karena saya menyalahkan aturan. Kan saya dari awal mengatakan bahwa saya menyalahkan aturan demi prikemanusiaan. Kalau kemarin kita bisa membantu Palestine dengan jumlah yang begitu besar, kenapa kita juga tidak bisa membantu orang yang sedang keserimpahan. Dan ini diartikan yang macam-macam. Bahkan nggak apa-apa OS aja Mbak Enak ada yang membantu kalau mati. Jadi ini. Ya apa sih, pikiranmu. Emangnya kalian itu tahu alasannya overstay? Kadang-kadang juga kita nggak tahu loh Mbak alasannya dia overstay. Ya yang jelek ya biarkan yang jelek. Tapi ini orang keserimpahan ngomong kamu nggak jelas loh. Sebegitu matikah rasa kalian? Sebegitu matikah rasa empati kalian? Sebegitunya kah kalian? Iki lu uang wais ga ono umur ya? Udahlah. Ini ada beberapa orang yang menghubungi saya. Katanya masih punya tanggungan. Takihin deh anak-anaknya. Tapi le uang meninggal terus enak senggelam nyumbang. Babano. Saya sebagai wadah. Pihang laporan aku. Oh rapopo laporno ya? Kalau memang hati kalian seperti itu. Kalau memang nyali kalian seperti itu. Nggak popo. Kenapa orang Indonesia tidak bisa bergabung dan bersatu? Kok ngalah-ngalah Korea? Ya karena memang ada orang-orang tertentu yang tidak ingin saudara-saudaranya terbantu. Itu aja sih. Jadi saya sendiri caranya kirim ke Yorpe bagaimana mis? Kirimkan sama Yorpe mbak. Itu akan masuk secara otomatis. Jadi ketik nomor saya 56281044. Jadi saya nggak tahu nih. Ada orang-orang yang bilang kalau saya menyalahin aturan memberikan katanya seperti ini. Kan saya bilang. Hidup ini cuma bukan hanya hitam dan putih. Hidup ini ada ababu, ada kuning, ada coklat, ada pelangi. Saya tahu itu menyalahin aturan. Tapi apakah kamu akan membiarkan orang meninggal dunia? Kalau ada yang urusin sih bodoh amat ya. Karena untuk sementara ini kan belum ada nih. Benar nggak sih? Kalau ada yang menurusin terus pemerintah mengatakan iya menyanggupin. Nah sekarang pemerintah nggak nyanggupin loh Rek. Pemerintah belum menyanggupin. Bukan tidak menyanggupin. Belum menyanggupin. Maka itu dengan adanya seperti ini saya menghimbau bagi teman-teman yang loberstay. Untuk pulang Indonesia. Iki loh bukti nereh. Lemu leh Indonesia iku leh pes meninggal anggel. Ini sebagai patokan gitu loh. Ini sebagai ilmu buat teman-teman yang lain. Bahwa leh kue meninggal, posisi overstay. Iki soroni. Bukan saya menyuruh orang-orang overstay terus kon mati kabe. Kuih orang. Orang lono kueh. Hidup ini bukan cuma hitam dan putih. Nek salah ya di penjara. Lepratek seperti ini nggak boleh. Itu bukan kayak gitu. Hidup itu ada abu-abu. Ada kuning, biru, meletus, balon, hijau, teler. Bener nggak sih? Nek kalian terlalu pinter dengan peraturan. Yo, jadi yo pejabat rek. Seng peraturannya po winter leh moco. Kita orang biasa dan orang itu membutuhkan bantuan. Kenapa nggak sih? Bener nggak? Jadi saya sendiri nggak ada masalah. Saya pribadi itu nggak ada masalah sih. Kalau kalian mengatakan bahwa Miss tidak sesuai. Nggak apa-apa. Tapi nggak usah ngomong para sindikat laporkan Miss Yuni. Kalau saya kira orang yang benar-benar berani melaporkan nggak ngomong. Laporkan saja. Laporkan saja. Kalau demi kemenusiaan saya dilaporkan, nggak apa-apa. Laporin aja. Laporin aja kok. Mungkin yang laporin saya 10 kok. Yang belah saya banyak orang kok. Ingat saya tidak pernah meminta orang lain untuk overstay. Tapi dengan ini saya meminta orang lain seperti overstay ini akibatnya. Ini akibatnya sampai menggalang dana pun belum tentu ada yang mau. Kau yang mau saya overstay, mulia. Dengan adanya overstay ini, jenazahmu itu. Lalu orang yang urut, mau lelohnya nggak apa-apa. Saya mayat lho. Mau lelohnya. Pijik banget sih pikirannya. Maka ini pantas awakmu tak ada atau kau rejeki. Kalau jahat terang. Bik, orang harus meninggal bareng. Ya dibuah. Tidak jelas. Hati-hati lho. Yang diturun. Terus menunggu. Meninggal gak apa-apa. Nah, seorang murid pun jatuh. Itu lho. Bakalan dia turun. Bener nggak sih? Dona, terima kasih putri indonesia. Over thinking ya, mis ya. Tolong mikirnya sepicik itu, mis. Nah, semoga. Semoga saja dia bukan OS dan sehat. Selalu ojok. Sampai setruk negara ini uang. Betul. Kalau nggak bisa bantu, diam jangan ngetik tulisan yang menghujat dan menjatuhkan anak almarhum dengan ketikan yang jahat hang-hau. Saya nggak tahu nih kenapa harus saling menghina dan menjatuhkan atau bahkan kalian seolah-olah bangga dengan menyakiti orang lain itu saya nggak tahu. Saya tuh nggak tahu. Saya nggak tahu kalian mikirnya apa dan sebagaimana. Yang saya tahu adalah melukai hati orang lain itu dosa. Melukai hati orang lain itu dosa. Jadi, saya sekali lagi, saya nggak peduli kalian laporkan saya. Saya dengan ini, dengan ini saya cuma ingin bilang, saya mengingatkan pada teman-teman yang lain bahwa jangan sampai overstay. Liatan loh. Meninggal pun masih minta sumbangan loh. Jadi kalau kalian melaporkan saya ke pihak berwajib karena saya memfasilitasi ibu yang meninggal dunia ini dengan menyimpan uang dan membagikannya, tak balik nolor ya. Tak balik nolor ya. Nggak usah ngancem saya, Mbak. Nggak usah ngancem saya. Kalau yang minta sumbangan kalian itu mungkin nggak boleh. Karena kalian adalah pembantu. Kalian tidak boleh. Tapi saya permanen. Saya masih bisa explain. Saya nggak bisa dideportasi. Ya, saya bukannya sombong. Tapi lawan bicaramu gimana sopok. Kalau saya juga sumbangan ikut TKW, pekerja migran dengan pisah, mungkin. Tapi ngomongmu kebantaran. Ngomongmu kebantaran. Saya permanen. Saya permanen. Saya meminta bantuan dan uang itu pure saya diberikan. Pada yang membutuhkan. Jadi kan beda. Jadi kan beda ya. Kalau kalian minta sumbangan. Dan kalian adalah pekerja migran. Itu beda lagi sayang. Ya Tuhan. Mengkritik nggak ada aturan. Siapa? Siapa yang mengkritik tidak ada aturan? Picik men pikir aneh yang menghujatku merasa di atas angin. Kalau saya pribadi sih sebenarnya dia nggak picik sih. Karena saya selalu punya prinsip. Apes nggak ada dalam kalender. Dan kita nggak tahu. Nasib kita setelah hari ini tuh gimana. Emangnya kalian bisa nerawang nih? Emang kalian bisa berjanji sama saya? Kalian nggak akan pernah jatuh. Ingat loh. Jangan sombong-sombong loh. Kamu punya majikan 10 tahun. Habis kamu ngomeni jenazah mbaknya ini. Tiba-tiba majik kamu berubah. Terus maringan majik kamu jahat kayak di interminit. Pisahmu nggak isi turun. Terpaksa kamu OS. Kan nggak tahu juga. Wah kamu sombong hari ini karena majik kamu baik. Yorah popo. Yorah popo. Tapi. Hidup ini berubah loh mbak. Hidup ini berubah banget-banget. Dulu saya yang sukses. Saya di agent dulu itu sangat sukses sekali. Saya punya usaha sangat sukses. 5 tahun aku kiri. Saya kasih tahu 5 tahun saya kiri. 5 tahun aku kiri di Hongkong. Saya sama suami saya tuh seminggu makan bubur. Yorah untung aku bilang ini nggak sombong. Jadi nggak isin aku. Lihat saya hari ini sukses. Karena kalian nggak lihat beberapa tahun yang lalu. Kiri aku mbak bodoh. Nggak ada apa-apa belas. Karena itu saya punya prinsip. Aku bisa nulung wong. Mugom-mugom saat aku jatuh. Ada wong nulung aku. Itu prinsipku. Lelek saiki enak wong memberikan bantuan. Keserimpahan. Terus kamu hardik. Kamu hina. Kamu caci. Kamu maki anak-anaknya. Anak-anaknya nggak ngomong. Nggak mau menjual rumahnya. Cuman kasihan ada bapaknya. Kenapa harus dijual. Kalian ngomong-ngomong. Aku kerja 10 tahun memang nggak di aset. Berapa orang yang kerja sampai 30 tahun punya aset meh. Emangnya aset itu langsung bisa dijual meh. Nek ngomong segera tak jelas lho mbak. Nggak akan. Nggak ada yang tahu. Kalian boleh menghina saya. Kalian boleh menghina anak-anak saya. Kalian boleh menghina suami saya. Tapi kamu belum di level saya. Di level yang dimana saya pernah nangis getih kasarannya wong ngomong. Dimana orang tidak menghargai saya. Dimana orang menghina saya. Dimana orang menjatuhkan saya. Yang mau setelah publik. Bener nggak? Jangan sombong. Saya cuman inginkan jangan terlalu sombong. Jangan menyakiti orang-orang yang sedang keserimpahan. Doa orang yang terhaniaya itu didengar Tuhan. Tidak ada mbak. Itu anaknya itu yang sama saya ngerti mbak. Mbak nyatnya mati di Hongkong. Ada tulisannya itu dijemput di anaknya mbak. Tidak usah komen-komen yang tidak jelas. Saya tidak tahu anaknya baik atau tidak. Tapi saya cuma ingin bilang. Seorang anak tidak akan pernah mengizinkan ibunya bekerja. Sengsara di negeri orang. Tapi berhubung ibunya nggak cerita. Mau paham Pak Rek. Jadi ya mes. Nggak apa-apa. Sekali lagi. Saya bilang bagi Anda yang tidak menyumbang. Cukup diam. Kalau kalian tidak memberikan doa. Cukup diam. Biarkan orang lain saja yang memberikan sumbang. Saya tidak percaya kalau aku. Tapi saya tidak percaya. Saya tidak berhubungan. Saya tidak menghasilkan tulisannya. Tidak mungkin. Saya ingin berhubungan terus. Roda ini berputar. Saya tidak berhubungan. Saya tidak berhubungan. Tapi belum tentu saya selamanya tidak berhubungan. Giliran gonjang-ganjang saya mau diar. Emang kamu janji ini nggak akan bisa mati? Emang kamu hidup selamanya? Pikiramu picis banget. Diketuk hatinya sedikit Mbak. Kamu boleh membenci saya. Tapi jangan menjatuhkan orang lain. Ini orang meninggal udah. Bukan dia yang minta sumbangan. Bukan dia yang minta sumbangan. Jadi bukan dia yang minta sumbangan. Dan saya tidak meminta. Lihat kalian seperti itu tidak terima. Jadi orang-orang bisa membuat donasi-donasi. Orang-orang bisa. Saya tidak merupakan yang lebih baik. Lihat awak kuat. Dan kamu terima. Puhimai tidak di mulai. Ini benar-benar. Yang meninggal udah bisa raro apa-apa. Apa? Kalau tiap kalau ya di jarkan. Saya tidak bisa membuat tukaran. ANG pembahasan. Rono Rini, Rono Rini. Bukan tanggung jawabmu, ya benar Bukan tanggung jawabmu, ya benar Butuh tanggung jawabmu, bukan Dulurmu Gak ada yang maksa kamu untuk Bayar, wah anak-anak gak tanggung jawab Wah anak-anak gak tanggung jawab Gak tanggung jawab kamu kok Anak itu gak minta sama kamu Bagi yang mau Bagi yang mau Di Hongkong anak satu saya ketuang loh Dan di Indonesia menggalang dana Dari Purwokerto, Purwokerto Atau Purworejo Sampai kemarin Metro TV Tanyain sama aku, Mizuni denger kabar ini gak? Oh iya saya tahu ini Ini siapa? Langsung tak konten sama anaknya Terus aku nanya Le, apa guys gak butuh bantuanku Aku di sini banyak orang Membantu, kau salah paham Salah persepsi Gak, Mizuni Gak apa-apa Itu juga dari Perwakilan Purwokerto Purworejo atau mana gitu Jawa Tengah Lulah awam Masa di Hongkong Picis banget Yajok ngunu lah Yajok ngunu Yajok, yajok Yakin ojo Kamu boleh membenci saya Tapi mayat ini Jangan kamu benci Terus-terusan kamu hujat Jangan lah Jadi kalau Ibu yang meninggal dunia itu Punya hutang Boleh anak-anaknya Tapi izinkan dia Dimakamkan dulu Yajok ngunu Dan aku mau keserintahan Mutagi Yajok ngunu Terus mulolok Di media sosial Ojo Jadi Ojo sampe Kayak ngunu Aku cuma ingat Soro Nih Uang OS Wala Dih Gaya Yang Seng OS Maka ini aku mengingatkan Loh bagi Saya gak gaya Ya aku Yang orang-orang Yang orang gaya Aku Yang orang-orang Yang gue Ini pol-polan Saat OS Yang orang gaya Ini rasa tersinggung Rasa Nesu Yang gaya Ini malu Yang suwobong Senangannya Tarung-tarung Di media sosial Yang pamer-pamer Lelah Apamu Rasa tersinggung Dengan status saya Bener gak sih Bener mbak Daryl Jadi Apa yang ada ini Dianggil positif Orang-orang Negatif Terus Maksud Hongki Ini Hongkong Gak bisa bersatu Kayak ngini Ada masalah Bukan dipecah Nah dikit Mereka Itu karena Ada masalah Dimbus Rono Dimbus Rene Diseneni Rono Diseneni Rene Dilokno Rono Dilokno Rene Saya gak tau Saya gak tau Aku mbihan Sombong Satu Setau Ngalami Kapesan Gak wani Bengok Orang wani Bengok Pie-pie Yowes Talakoni Cerita hidup Cuman aku Pengen bilang Sama kalian Semua Hidup ini Bukan cuman hari ini Hidup ini Masih ada besok Lusa Dan nanti Jika kalian Berlaku baik Saya rasa Saya yakin Dan percaya Tuhan akan Memberikan kebaikan Dan karma Tidak pernah Salah pada Pemiliknya Sekali lagi Karma Tidak pernah Salah pada Pemiliknya Jadi absen Hari ini Sudah saya Lakukan absen Tanpa nama Barusmi Haris TKW Hongkong Ada apa Miss Asti Hendra Selamat pagi Miss Dari Positive Thinking Ya betul Henki Terima kasih Arul Terima kasih Siti Wong Jadi desa Wahyu Cakep Miss Yuni Arul Bijak Miss Yuni Dalam berbicara Sehat selalu Sangkem hati-hati Haji kepreset Preset Raman Hati-hati Bener gak sih Jadi buat teman-teman Itu aja dari saya Hari ini Terima kasih Saya cuman Pingin bilang Ini adalah Suasana Indonesia Sangat menyenangkan Sekali Bangun pagi Siang Awan didik Miss ngantuk Jadi Dan telpon masih Tetap banyak yang masuk Mbak Rina Kirana Terima kasih Jadi telpon masih Banyak yang masuk Terima kasih Cuman kan Saya tidak bisa Kayak full Bisa dengerin Curhatan kalian Bagaimanapun juga Saya ada di kampung nih Nendeso Karena saya bersyukur Karena sinyalnya itu Mantep Ya Sinyal itu Mantep Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua malu hidup bahagia Dan terima kasih Sampai ketemu lagi teman-teman Dan Bye-bye